Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel utamat ya di video ini kita akan belajar mencari nilai n dari persamaan permutasi simak terus sampai selesai biar nanti dipaham ya langkah pertama kita pelasih dulu nilai permutasi itu apa kan ada rumus n permutasi R yaitu n faktorial dibagi n min R faktorial sehingga ini tinggal kita ganti aja sini ini kita ganti dengan R atau n ini kita ganti dengan R juga sama ini R sini R Oke kita cabarkan ya berarti 2n faktorial dibagi 2n min 2 faktorial ditambah n nah itu disini juga sama kita samakan seperti ini tadi rumusnya berarti n plus 1 faktorial dibagi n plus 1 min 3 faktorial kita cabarkan yang atas berarti kan 2n kalau tadi faktorial kita kurangi 2n min 1 2n min 2 faktorial dibagi 2n min 2 faktorial ditambah n n dari sini persamaan soalnya ini tinggal kita sederhana sederhana kan nggak sama ini kita sabarkan biar sama yang bawah n plus 1 n plus 1 min 1 n plus 1 min 2 n plus 1 min 3 faktorial dibagi n plus 1 min 3 faktorial yang sama tinggal kita coret kan ini kita coret nah nih ini juga kita coret ini sama sini kita coret ya setelah itu tinggal kita sederhanakan lagi di sebelah kiri kan sama-sama gandung n kita keluarkan n nya n dikali 2 kali 2 n min 1 ditambah 1 karena ini kali sini hasilnya ini n kali 1 sama dengan ni tadi ini ini juga sama kita sederhanakan bilangannya berarti kan sama dengan n plus 1 1 kurangi 1 berarti kan n 1 kurangi 2 berarti min 1 nah ada yang sama lagi kita coret n nya nih setelah itu sederhanakan berarti 4n min 2 ditambah 1 sama dengan kita kali berarti kan n n kuadrat min 1 kuadrat min 1 kuadrat kumpulkan jadi 1 segera sebelah kanan n kuadrat min 1 ini pindah hati min 4n min 2 tambah sering min jadi plus 1 sehingga min 1 nya sudah habis nih perhatikan ketemu 0 sama dengan n kuadrat min 4n n nya kita keluarkan atau kita faktorkan n kali n n min 4 berarti n sama dengan 0 atau n sama dengan m 4 maka nilai n kita ambil yang lebih dari 0 berarti m 4 maka udah ketemu nilainya n berapa oke sampai disini dulu ya kalau belum paham silahkan tulis di komen ya biar nanti saya jelaskan ulang semoga bermanfaat sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh